Polres Tapanuli Selatan laksanakan kegiatan penyerahan kertas kerja dan penyusunan distribusi anggaran atau RENDIZGAR, rencana penarikan dana RPD, rencana kegiatan tahunan RKT dan rincian anggaran biaya RAB. Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Muhammad Iqbal. Dan dalam arahannya Kapolres mengamalatkan kepada seluruh komandan satuan maupun anggota agar menggunakan anggaran yang ada sebaik mungkin dan mengaturnya sesuai dengan rencana kegiatan yang dibuat di setiap satuan fungsi. Tak lupa juga Kapolres mengingatkan kepada setiap komandan satuan agar membuat rincian anggaran maupun rencana kegiatan tahun 2018 sesuai dengan dana yang telah disalurkan kepada setiap fungsi maupun satuan. Hal tersebut agar dana yang disalurkan dapat diserap dengan sebaik mungkin. Kemudian dilanjutkan dengan arahan dari Kabak Ren Polres Tapanuli Selatan selaku pengemban fungsi perencanaan anggaran di Polres Tapanuli Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para Kabak, Kasat, Kapolsek, Kasium, dan masing-masing kanit Intelkam Polsek jajaran Polres Tapanuli Selatan. Kegiatan berlangsung di Aula Pratidina Polres Tapanuli Selatan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Kegiatan berlangsung di Aula Pratidina Polres Tapanuli Selatan.